selamat menikmati dari bab 1 sampai dengan bertiga kemungkinan soalnya itu SI jadi silahkan belajar lagi ibu UTSnya ke sekolah gak? gak usah, di rumah aja UTSnya mohon maaf, belum ada bantuan kuota tapi pastikan kalian sudah menerima kartu baru dari wali kelas masing-masing, silahkan ditanyakan karena sudah mulai disubsidikan kartunya itu telekomsel untuk kuotanya ibu juga belum tahu ya, karena kalau yang kelas 12 belum dapat kuotanya, silahkan aja kalian di cek, tanya ke balik kelasnya apakah sudah dapat atau belum kartunya ulangan itu mulai minggu depan ulangannya sama sistemnya dengan pembelajaran biasa dibagi 2 minggu jadi kalau pelajaran ibu di jam ganjil maka ibu akan melakukan ujiannya di minggu pertama, tapi kalau genap berarti di minggu kedua oke, kita masuk ke pembelajarannya hari ini kita akan membahas tentang perlindungan atas merek dagang sebagai wujud perlindungan hak atas kekayaan intelektual kenapa sih merek dagang ini harus didaftarkan ke haki karena ini sebagai goodwill kalau di bahasa akutansi goodwill itu istilah lain dari nilai lebih suatu perusahaan jadi nama itu adalah kekayaan bagi perusahaan merek itu adalah sebuah kekayaan bagi perusahaan merek merupakan sebuah kata yang sering sekali diucapkan dan didengar terlebih lagi apabila anda sedang pergi berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan seiring dengan makin pesatnya persaingan dalam dunia perdagangan barang dan jasa merek memiliki peranan yang sangat signifikan untuk dikenali sebagai tanda suatu produk tertentu di kalangan masyarakat dan juga memiliki kekuatan serta pemanfaatan apabila dikelola dengan baik merek bukan lagi kata yang hanya dihubungkan dengan produk atau sekumpulan barang-barang pada era perdagangan bebas sekarang ini melainkan juga proses dan strategi bisnis oleh karena itu merek mempunyai nilai dan ekuitas tadi yang kata merek itu adalah sebuah kekayaan merek memiliki fungsi sebagai pembeda suatu produk dengan produk klien serta sebagai aset perusahaan yang tidak bernilai harganya pengertian merek merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain, atau gabungan keempatnya yang mendefinisikan produk para penjual dan pengembangan dari produk persaing manfaat merek berikut beberapa manfaat merek bagi produsen A. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan terutama dalam pengorganisasian, sediaan, dan pecatatan akutansi jadi untuk data barang yang kedua bentuk pelindungan terhadap fitur atau aspek produk yang unik sinyal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas sehingga mereka dapat dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu jadi kalau ada merek kan kita gampang oh bu mau beli so clean jadi kita tinggal sebut mereknya saja tapi kalau tidak ada bu mau beli yang pink pink apa? tapi kalau ada merek kita tinggal menyebut untuk membeli ulang yang ketiga sebagai sarana menciptakan asosiasi dan makna unik untuk membedakan produk dari para pesaing sumber kegunaan kompetitif terutama melalui perlindungan hukum loyalitas pelanggan dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen sumber financial return terutama menyangkut pendapatan masa datang yang ketiga ada jenisnya semerek merek memiliki beberapa jenis yang pertama merek produk merek produk merupakan hal yang paling sering anda jumpai merek produk yang sukses adalah merek produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk-produk pesaing lainnya contoh kalian tahu blender? kalau ibu sebut blender silahkan sebut satu merek mungkin yang akan kalian paling banyak pilih itu Filip karena Filip itu atau Miyako atau Ox1 tapi kalau Ox1 dan kayaknya jarang kalian tahu padahal Ox1 itu salah satu produk itu salah satu produk yang bagus dibanding Filip eh jangan handphone cari satu produk dan laptop untuk gaming nah teman-teman pasti akan memilih Asus Asus ROG padahal ada yang lebih baik daripada Asus kenapa di benak kalian itu adanya Asus? karena Asus itu membranding bahwa produknya ini cocok untuk bermain game jadi seperti itu ya yang kedua ada merek pribadi merek pribadi merupakan alat pemasaran yang paling populer di kalangan public figure seperti politisi, musisi, seleditis, dan lain sebagainya sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat nah contohnya merek pribadi itu singkatan nama R.A. Rapi Ahmad atau Bensu Ruben Onsu atau Sahrini Princess Sahrini itu sebagai membranding diri sendiri memberikan merek atau label yang ketiga yaitu merek perusahaan merek perusahaan penting untuk mengembangkan reputasi sebuah perusahaan di pasar meliputi semua aspek perusahaan tersebut mulai dari produk jasa yang ditawarkan hingga kontribusi karyawan mereka terhadap masyarakat yang keempat merek regional bertujuan untuk memunculkan gambaran dari produk atau jasa ketika nama lokasi tersebut disebutkan oleh seseorang contohnya Dodol oh Garut Sendal oh apa itu namanya yang dipondok niksir ke dalam atau sukabumi Mochi itu disebut dengan merek regional oh sendal itu Bantakaret gitu kan jadi sebuah wilayah yang membranding contohnya pelabuhan ratu ikan atau bahas ikan wilayah yang memiliki ciri khas dan menjadikan ikon di regional itu atau wilayah yang kelima adalah merek budaya merek budaya digunakan untuk mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan orang-orang dari tanpa tertentu contohnya kesempuhan sinar resmi orang me apa lingkungan orang-orangnya seperti apa rumahnya itu masih menggunakan bilik terus lantainya masih menggunakan kayu atapnya bukan menggunakan genteng dan lain sebagainya itu disebut dengan merek budaya atau kesempuhan cipta gelar dan lain sebagainya jadi memberikan merek yang keempat dasar hukum perlindungan terhadap merek nah dasar hukumnya semua diatur dalam Reglement Industrial Agendum Colonial 1912 kemudian diperbarui dan diganti dengan UU No. 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan perniagaan itu penjualan disebut pula Undang-Undang Merek 1961 ada pun pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek 1961 ini adalah melindungi halayak lamai dari tirwana tirwan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang yang bermutu baik selain itu Undang-Undang Merek 1961 juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia selanjutnya pengaturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 92 tentang merek selanjutnya disebut Undang-Undang Merek Tahun 92 jadi yang asalnya 1961 ada perbaruan lagi 1991 di 92 eh 1961 di tahun 1992 yang mulai berlaku sejak 1 April 1993 dengan berlakunya Undang-Undang Merek 92 Undang-Undang Merek 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi pada prinsipnya Undang-Undang Merek 1991 telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek guna disesuaikan dengan Faris Convention Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 97 penyempurnaan Undang-Undang terus dilakukan hingga sekarang dilakukan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110 tambahan Lembaran Negara Tahun 4131 yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2001 yang kelima tata cara permohonan pelindungan hak merek misalnya kalian itu nanti bisa sudah bisa membuat sebuah hardware atau software nah kalian harus melakukan pelindungan hak merek permohonan pelindungan hak merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Hak Merek dengan ketentuan sebagai berikut permohonan diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1993 tentang tata cara permintaan pendaftaran Merek pengisian formulir permohonan tersebut wajib dilakukan dalam rangkap 4 dengan mencatupkan hal-hal berikut tanggal, bulan, dan tahun nama lengkap kewarganegaraan dan alat pemohon alamat pemohon pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum badan hukum itu CP, PT, dan lain sebagainya dalam hal permohonan diajukan oleh lebih satu dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut semua nama pemohon dicantumkan dan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka jadi diwakili informasi pendiri Sony Masura Ibuka pertama kali memasuki dunia produsen elektronik dengan menghadirkan produk penanak nasi elektronik namun kinerja penanak nasi tersebut tak konsisten kadang tak matang dan kadang terlalu matang akibat kesalahan fatal tersebut produksi penanak nasi Sony gagal siapa yang bisa menduga jika kegagalan itu justru membuat Sony jadi produsen elektronik terkebuka di dunia dulu waktu ibu jaman SD SMP itu Sony Erection itu paling wah gitu ya HP yang sangat populer di masa itu merk yang sangat populer di masa itu itu saja materi hari ini jangan lupa minggu depan kita ulangan mungkin akan di jadwal ulangannya ya jadi silahkan dikerjakan tugasnya terima kasih sebanyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati